Musik Polsek Tanjung Priuk mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rela kereta api kampung Muara Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada 4 November lalu. Awal kejadian bermula saat korban dengan sepeda motornya melintasi pinggir rel kereta api kampung Muara Bahari sekitar pukul 7 lewat 20 malam. Korban dihadang oleh ketujuh pelaku dengan membawa celurit, awalnya korban tidak ingin memberi. Namun karena salah satu tersangka mengancam korban, akhirnya pelaku lainnya menggeledah korban dan berhasil mendapatkan satu buah telepon genggam dan uang senilai Rp600.000. Setelah pihaknya mendapatkan laporan, tim reskrim Polsek Metro Tanjung Priuk langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kelima pelaku, sedangkan dua pelaku lainnya masih menjadi DPU. Berharapkan sekalian, kejadian ini berawal ketika tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 19.20 WIB, ada seorang korban mendatangi Polsek Tanjung Priuk untuk membuat laporan polisi yang bersangkutan melapor bahwa telah dirampas atau diambil barang miliknya dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan. Sehingga laporan tersebut diterima oleh unit opsional Polsek Tanjung Priuk dan langsung dilakukan pengejaran ke TKP. Alhamdulillah kelima tersangka ini bisa diamankan dan masih berada di TKP. Dari Jakarta, Aril Mega dan Kronika, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!